Halo, berewokan lagi lockdown, barbershop tutup, jadi kita akan cukur semuanya setelah nanti lockdown selesai Atau ketika tempat-tempat yang selama ini dianggap non-essential buka kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Budi Putra Saya akan berbincang-bincang dengan Pak Dubes Tanto Yahya di Kabupaten Bendington mengenai perkembangan COVID-19 Dan juga menyambut remahkan 14-41 istri Ikuti saya Selamat pagi Pak Dubes, apa kabar hari ini Pak Dubes? Selamat pagi Mas Budi, Alhamdulillah sehat Meski lockdown, tetapi tetap semangat Terima kasih Pak Dubes atas waktunya untuk berbincang-bincang mengenai Khususnya adalah perkembangan COVID-19 dan menjelang Ramadan 14-41 istri Sebagaimana diketahui di Selandia Baru bahwa penanganan COVID-19 di Selandia Baru itu sangat bagus Menurut Pak Dubes bagaimana terhadap perkembangan penanganan COVID-19 ini Pak? Ya masih terlalu pagi untuk mengklaim bahwa Selandia Baru akan masuk dalam jajaran negara-negara yang sukses dalam menanggulangi COVID-19 Tapi melihat apa yang sudah mereka lakukan dan kita sebagai warga yang tinggal di Selandia Baru ini rasakan Rasanya fair kalau kita mengatakan bahwa langkah-langkah terukur yang diambil oleh pemerintah Selandia Baru ini adalah langkah yang benar Nah ini bisa dilihat dari jumlah terinfeksi sejak lockdown itu diberlakukan jauh menurun Dari seratusan kemudian turun ke 80 sampai ke 17 dan per hari ini itu single digit artinya 9 Meski jumlah yang meninggal itu meningkat sampai hari ini 12 Tapi jumlah pasien yang di rumah sakit itu sangat sedikit dan jumlah yang sembuh itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang meninggal Atau jumlah yang di rumah sakit Nah yang menarik juga bahwa hampir seluruh korban meninggal itu adalah mereka yang berada pada usia lanjut dan mempunyai penyakit lainnya Sehingga rasanya kita beruntung tinggal di satu negara di mana pemerintahnya itu secara firm mengambil kebijakan-kebijakan yang terukur Sehingga bisa menyelamatkan untuk tidak banyak korban yang jatuh Terima kasih Pak Dubes untuk selanjutnya terkait dengan keberadaan WNI yang mungkin stranded di Selandia Baru Hingga saat ini ada berapa dan langkah apa saja yang diambil oleh KPI dalam hal ini Pak? Sampai hari ini tanggal 20 April ada 22 warga negara Indonesia yang terdampar atau stranded di berbagai kota di Selandia Baru ini Sebagian besar dari mereka itu adalah para wisatawan yang gagal untuk mendapatkan penerbangan pulang Karena keburu penerbangannya sudah berhenti atau negara-negara yang akan disinggai sudah menutup diri mereka baik untuk transit apalagi untuk entry Sehingga mau tidak mau mereka ini harus tinggal di Selandia Baru sampai dengan ada kebijakan baru dari pemerintah Selandia Baru untuk membuka kembali penerbangan ke Indonesia Ada pula beberapa dari mereka yang sifatnya itu bekerja di sini, bekerja paru waktu Namun karena kebijakan lockdown sehingga ekonomi bisa disebut berhenti mereka menjadi korban atau menjadi pengangguran Nah terhadap mereka ini KBRI terus melakukan komunikasi untuk mengetahui keberadaan dan keadaan mereka Nah syukur Alhamdulillah bahwa mereka ini dalam kondisi yang baik Artinya ada yang minta bantuan kepada KBRI dan KBRI sesuai dengan kemampuan yang ada memberikan bantuan Namun yang lain itu kami menganggap no news is good news Mereka belum menghubungi KBRI kembali Jadi asumsi kami bahwa mereka tidak mempunyai permasalahan apapun selama ada di sini Terkait dengan WNI ada nggak yang WNI kita yang terinfeksi Corona ini Pak selama ini Pak? Syukur Alhamdulillah Mas Budi sampai dengan hari ini belum ada warga negara Indonesia Baik permanent residence maupun mereka yang stranded yang terpapar virus COVID-19 ini Dan kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa bahwa keadaan seperti ini akan tetap bertahan sampai dengan wabah ini selesai Amin, terima kasih Berkait dengan Ramadan ini lockdown juga hari ini insya Allah pengumumannya bagus mudah-mudahan Dan selanjutnya adalah menyambut Ramadan 1441 di Jiria Ada pesan dari Pak Dubus mengenai Ramadan ini Pak? Ya dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan Ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim Karena ini adalah satu-satunya bulan diantara 12 bulan yang ada Dimana Allah SWT itu memberikan begitu banyak kemudahan bagi kita Melipatgandakan semua ibadah yang kita lakukan Dan Allah itu rasanya selama bulan suci Ramadan ini menjadi dekat sekali dengan kita Jaraknya terasa begitu dekat Jadi ini adalah bulan yang sangat istimewa Jadi itulah alasan mengapa semua umat muslim di seluruh dunia merindukan datangnya bulan suci Ramadan ini Namun bulan suci Ramadan pada tahun ini sangat berbeda dibandingkan dengan Ramadan-Romadon sebelumnya Karena kita sekarang ini sedang berada pada situasi pandemik COVID-19 Dan ini membuat seluruh negara di dunia ini memperlakukan sistem yang hampir sama Yaitu karantina, isolasi Ada negara menyebutnya lockdown Dan negara kita menyebutnya PSBB Atau pembatasan sosial berskala sosial Nuansanya sama Nuansanya adalah kita diminta untuk tetap tinggal di rumah Bekerja dari rumah Melakukan segala sesuatunya dari rumah Termasuk melakukan ritual-ritual keagamaan Jadi dalam rangka mengikuti anjuran dari pemerintah Yang mana kita tahu bahwa anjuran tersebut linear Atau sama dengan anjuran agama kita Jadi segala sesuatunya itu pada bulan suci Ramadan ini Kita lakukan di rumah Sulit untuk membayangkan akan adanya ritual-ritual Sebagaimana yang biasa kita lakukan pada bulan suci Ramadan Seperti buka puasa bersama Diikuti dengan taraweh Kemudian diikuti dengan ceramah agama Nah hal ini tidak dimungkinkan lagi Karena menyangkir suatu hal Berkumpul dalam jumlah yang banyak Jadi saya mengharapkan kepada segenap Warga muslim Indonesia di Selandia Baru Untuk dapat tetap mengikuti dan mematuhi anjuran dari pemerintah Sembari tetap menjaga kehusukan Sembari tetap memanfaatkan Ramadan Sebagai bulan yang istimewa Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dulu Senantiasa kita lakukan tetap saja lakukan Cuma bedanya kalau dulu berjamaah bersama-sama Sekarang ini kita lakukan di rumah Bersama dengan anggota keluarga Insya Allah Allah maha tahu segala sesuatunya akan tetap diberikan ganjaran yang sama Saya Tantowi Yahya beserta segenap keluarga besar KBRI Wellington Mengucapkan selamat menjalankan ibadah Puasa di bulan suci Ramadan Kepada segenap warga negara Indonesia yang melaksanakannya Mari kita nikmati suasana pusuk Suasana istimewa di bulan suci Ramadan ini Dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Banyak berbuat yang baik dalam rangka untuk mendapatkan Pahala yang berlimpah Yang dijanjikan oleh Allah SWT Sembari tetap mengikuti dan mematuhi anjuran pemerintah Selandia Baru Untuk bekerja Kemudian belajar Termasuk di dalamnya melakukan ritual keagamaan Dan termasuk di dalamnya melaksanakan ibadah-ibadah Selama bulan suci Ramadan ini di rumah Salam buat keluarga Terima kasih Pak Dubu sekali lagi Atas waktunya dan informasi yang telah diberikan kepada kita semua Insya Allah semua informasi yang telah disampaikan Akan sangat bermanfaat bagi kita Wurusnya masyarakat Indonesia Di Selandia Baru, Samuadang, Tonga Kami Tim Pen Soswit KBRI Wellington mengucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih